Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Saya bersama Saya Rida Firdaus Ada juga yang menyebutnya Dengan Ki Jampang Manggung Kita acara Ngobras Ngobrol Santai Sekarang ini Di Youtube Rame-ramenya tentang Duku Nah makanya malam ini Saya datang ke Pupuhu Ataupun Ketua Paduka Paduka itu Pak Guyuban Dukun Karawang Nah ini Biangnya Dukun Paduka itu Inisiatif dari mana Sebenarnya Alhamdulillah Kedatangan Daripada Ki Bangsa Dewa Yang merupakan Youtuber Semoga subscribe-nya meningkat Amin Paduka itu Singkatan daripada Pak Guyuban Dukun Karawang Awalnya Pada bulan roja Tiga tahun yang lalu Berarti udah tiga tahun Ya Alhamdulillah Itu Saya ingin Merangkul Teman-teman Atau Ihwan Dalam suatu Bentuk Kenciktaan kami Atau pribadi sendiri Kepada Kebudayaan Karena Kebudayaan itu Merupakan ciri Suatu bangsa Nama daripada Pak Guyuban Dukun Karawang Ini Karena kami Menyikapi Khususnya Di Kabupaten Karawang Ini Kental Sekali Dengan Nuansa Mistik Dan Kelening Jadi Karena Dengan hal ini Sebetulnya Kami tidak menarik Untuk Para Teman-teman Semua Rekan-rekan Atau sahabat Untuk Kepada posisi Perdukunan Tapi ini Hanya istilah Di antaranya Salah satu istilah Itu ada Yang menyebutkan Dukun itu Dengan Duduk Tekun Itu di antaranya Oh jadi Arti Kata dukun Duduknya Tekun Iya Duduk-tekun itu Bahkan Ini Suatu Cara Atau metode Untuk Menggapai Keinginan Dunia akhirat Dengan cara dukun Atau duduk-tekun Bagaimana caranya Yaitu dengan Memperbanyak Solat Dan Solawat Serta fikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Istilahnya Dengan amalan-amalan Sunnah Dan amalan-amalan Yang telah Diberikan oleh Gurunya Ada juga Yang mengistilahkan Dukun itu Dengan Duk Artinya Yang mempunyai Kun Izabah Allah Apabila Kita ingin Mendapat Atau mempunyai Izabah Allah Ya artinya Dengan memperbanyak Duduk itu Atau Dengan tekun Misalkan Dengan membaca Aurad-aurad Zikir-zikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Serta Memperbanyak Solawat Keinginan Atau Hajat Dunia dan Akhirat Insya Allah Allah akan Kabulkan Karena dengan hal itu tadi Istilahnya itu Istiqomah Menjalankan Suatu perintah Allah Baik bersifat wajib Maupun Sunnah Aduh Luar biasa Bener Yang ini Dukunnya beda Oh jadi dukun itu Duduknya tekun Kalau bahasa dulu Ada dukun Beranak Dukun Patat tulang Nah sebenarnya Kalau arti dukun itu Apa sih Menurut Orang tua dulu Sebenarnya Kata dukun itu Kalau menurut bahasa sekarang Itu adalah pakar Atau ahli Oh jadi dukun itu Ahli dalam bidangnya Dalam bidangnya Ya ratanya orang Yang misalkan Zaman dulu Ada disebut yang sekarang Dulu disebutnya Paraji Kalau sekarang Bahasa Indonesia Dukun beranak Di situ disebutnya Dukun beranak Atau orang yang pakar Membantu orang Untuk melahirkan Terus ada juga Yang dukun tulang Itu mungkin Dia pakar Di bidang ahli Sekalang-sekalang Ortopedi Yaitu dengan tulang Tulang Atau organ-organ Yang menyangkut Dengan tulang-tulang Pada tubuh manusia Jadi kata dukun itu Mungkin Karena sekarang Sangat Marah Dengan Hal-hal yang berkaitan Klinik dan gaib Dan mistik Dan sekarang lagi Bumi Jadi kata dukun itu Istilahnya digiring Kepada orang-orang Yang mempunyai Keilmuan Keilmuan menyakut Hal-hal gaib Seperti Mistik Dan lain-lain Padahal Dukun tersebut Banyak di bidangnya Selain Orang-orang yang mempunyai Hal-hal Misalkan Ilmu Tentang kemampuan Kemampuan Yang Warikulil ada Atau yang di luar Nalar manusia Kemarin-kemarin Dukun Ratingnya Kalah Mau Raikuling Nah sekarang Dukun Naik lagi Naik Daun lagi Karena Youtuber-youtuber Sekarang Ngebahasnya Tentang Dukun Ini Ketuanya Biangnya Pisang Aktifitas Selama ini Apa aja Aktifitasnya Seperti biasa Ada Diantaranya Bahkan Banyak Yang Menanyakan Hal-hal Supranatural Karena Banyak Ada yang Misalkan Ada yang Menginginkan Melihat hal-hal Yang gaib Datang Pasang susuk Ada Di antaranya Ada yang Ingin menambah aura Dan Macam-macam Yang biasa Dikerjakan Kita tidak Bisa Mendiskreditkan Atau menyalahkan Para dukun Karena kita juga Bukan Atau Tidak bisa Menjudge Atau Menghakimi Siapapun Karena Sama saja Kita juga Awalnya Dari orang-orang yang Kotor Justru dengan Paduka ini Kita menawarkan Hal yang Lebih menarik Di antaranya Misalkan Ada yang Datang Ingin Menanyakan Hal-hal gaib Kita berikan Hal-hal yang Positif Misalkan Mari Disini Apabila Ingin Mengetahui Hal-hal yang gaib Justru Dengan Dukun ini Kita diajarkan Untuk Memperbanyak Amalan-amalan Ataupun Riadoh 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 Itu adalah Latihan Ruhani Yang dibimbing Oleh guru Disini Gurunya Yaitu Guru yang Musal-sal Atau Silsilahnya Menjemung kepada Rasulullah Jadi dengan Dibekali Amaliyah Amaliyah Bisa Allah Dengan istiqomah Allah Limpahkan Karunia Kepada dia Karena dengan Istiqomah Tadi Bisa Melihat Itu kan Istilahnya Hasil Daripada Kerja Dia sendiri Bukan daripada Orang lain Bisa melakukan Hal-hal begitu Karena istiqomah Dia Dia bisa Mendapatkan Karunia Daripada Sedikit Karunia Daripada Allah Untuk Ditampakan Hal-hal yang Allah berikan Kepada dia Jadi bukan Yang bersifat Dengan Apa ya Yang bersifat Leni Atau mistik Tidak Jadi digiringnya Kepada hal begitu Gitu kan Ada pun Ingin dipasang Susuk Datang Kita bawa Nah Ini Kita pasang susuk Tapi susuknya Bukan Berupa Susuk Istilahnya Emas Inten Tapi kami bawa Pada Akhlinya Orang yang Mempunyai Otoritas Yaitu Susuknya itu Lahar bin Olah sautin Jadi susuknya itu Tanpa Huruf Tanpa Wujud Tanpa Bentuk Gitu Disusuknya Ditanamkannya Kemana Kedalam Kolbu Mereka Yaitu Di dalam Ruh mereka Itu Bukan oleh kami Tapi oleh Akhlinya Orang yang mempunyai otoritas Orang yang Silahnya Baik keilmuan Ataupun Juryahnya Tersambung kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Waduh Luar biasa Jadi makin penasaran Aja nih Saya juga Baru denger nih Bukan kita Silahnya Agul Kupayung Butut Bukan Ujubria Ataupun Yang lainnya Karena Ini Ada pun Metode ini Itu Sebenarnya Kewajiban Atau wajib Bagi seseorang Yang Telah Gitu Mendapatkan Risalah Atau jalan Untuk mendapatkan Hal itu Misalkan Ada orang Keinginan Untuk Kembali Kepada Allah Gitu kan Silahnya Hijrah Hijrah Maka kita wajib Mengantarkan Memfasilitasinya Yang disebut Hal tadi Itu kan Adalah Bentuk Daripada Inti Sari Al-Quran Yang Ditanamkan Kepada Ruh Di dalam Kolbu Manusia Ya Letaknya Adalah Di antara Dua jari Lima Susu Atau Disebut juga Latifatul Kolbi Alhamdulillah Dari sekian Orang Yang mengingkin Hal ini Bahkan Dari awalnya Menjurus Kepada Hal mistik Atau Perdukunan Perdukunan Misalkan Yang ditangani Oleh Para normal Para suhu Di bidangnya Tapi Bisa Bergeser Kepada Hijrah Yang sesungguhnya Yaitu Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Apa Melalui Metode Tadi Atau Dengan Talkin Jikir Oh Iya Jadi disebutnya Talkin Jikir Terus Setelah mendapat Talkin Jikir Otomatis Orang itu Wajib Membersihkan Dirinya Unt Sampai Kepada Allah Sebetulnya Ketika Talkin Jikir Itu Juga Oleh guru Oleh Syekh Mursid Itu Disampaikan Kepada Allah Langsung Diwusulkan Cuma Kita Harus Bekerja Sendiri Apabila Kita Sudah Dikasih Alat Kita Harus Mempergunakan Alat Itu Dengan Metode Apa Dengan Metode Memperbanyak Jikir Kepada Allah Apabila Orang Banyak Jikir Harus Banyak Duduk Artinya Duduk Dengan Nama Duduk Yang Tekun Tidak Bergeser Ambil Opi Silahkan Ada Ada Orang Yang Konsultasi Datang Nanya Ke Misalkan Minta Petunjuk Biasalah Banyak Orang Yang Membutuhkan Pencerahan Pada Awalnya Banyak Orang Yang Mempunyai Problem Problem Masing Masing Rumah Tangga Dari Usaha Dari Perjodohan Ada Saja Yang Mereka Yang Bertanya Secara Logika Di Dunia Perdukunan Itu Pasti Ada Dengan Mahar Atau Apa Mereka Selalu Bertanya Bahkan Banyak Kadang Kadang Ketika Ada Jauhri Atau Pia Inbok Atau Apa Mereka Bertanya Ki Itu Maharnya Berapa Saya Bilang Saya Ini Tanpa Mahar Kok Bisa Tanpa Mahar Iya Karena Menurut Guru Agung Pun Tidak Boleh Meminta Imbalan Kepada Orang Yang Sedang Kesusahan Atau Sedang Mempunyai Kebutuhan Dilarang Sekalinya Karena Apabila Ada Orang Susah Kita Wajib Menolong Tanpa Pamblih Ataupun Tanpa Imbalan Terus Mereka Semakin Bertanya Tanya Lagi Terus Harus Gimana Ya Kami Bawa Ke Tempat Beliau Bertemu Langsung Jadi Mereka Setelah Bertemu Itu Hampir Semua Itu Bersyukur Karena Bisa Semgalak Karuwat Karudat Kapurih Kasedih Yang Dibawa Dari Masing-masing Itu Menjadi Bahagia Artinya Kemudian Mereka Semakin Memberikan Berita Kepada Orang Lain Tetangga Sanak Keluarga Semakin Bertambah Bertambah Dan Ketika Bertambah Ada Metode Dengan Mengadakan Pengajian Di rumah Manakibat Dengan Wasilah Itu Belajar Untuk Mengamalkan Amalan Amalia Dari Gurunya Ya Untuk Tetap Belajar Istiqamah Itu Amaliyahnya Itu Mulai Maghrib Diterus Dengan Dikir Dengan Khataman Dengan Sholat Sampai Sholat Isha Dikir Khataman Lagi Sampai Kepada Amalia Gurunya Yaitu Manakibat Itu Sampai Jam 10 Coba Bayangkan Apalagi Apabila Mereka Memperbanyak Amalia Amalia Hanya Ketika Waktu Waktu Kiamul Lain Tukan Pikirnya Yang Ribuan Sholat Sunnah Tawbat Sholat Sunnah Hajat Sholat Tuhan Tahajud Sholat Tuitir Dan Lain-lain Kita Belajar Istiqamah Itu Emang Bener-bener Harus Duduk Dengan Tekun Harus Jadi dukun Subscriber Pencukarawang Mungkin Sedikit Kebuka Tentang Dukun Apalagi Sekarang Di pinggir jalan Juga ada Saya pernah Lihat Ada dukun Dukun Pespa Hati Jampang Mampu Biasanya Kalau Aktivitas Untuk Soan Ataupun Tadi yang Dibilang Ada Pengajian Itu Biasanya Kemana Guru kami Seh-Murjid kami Berada Di Pesantren Sir Narasa Apabila Pada Para Ikhwan Walahwat Para Dukuner Yang Ingin Meningkatkan Kemampuan Ruhaninya Biasanya Para Ahli Supranatural Mempunyai Ilmu-ilmu Hikmah Biasanya Orang Yang mempunyai Ilmu Hikmah Ini Akan Lebih Tajam Lagi Apabila Al-Kintikir Karena Dengan Al-Kintikir Ini Semua Latifah Ada Tujuh Latifah Di dalam Dirinya Itu akan Terbuka Dan Akan Sampai Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sampainya Itu Pertama Disampaikan Oleh Syekh Mursid Itu Pasti Sampai Itu kan Karena Syekh Mursid Ini Mempunyai Otoritas Dari Mursid Sebelumnya Menurutkan Para ulama Ataupun Diambil Daripada Sabda Sayyidina Ali Karamallahu Wajah Bahwa Istiqamah Itu Lebih Utama Daripada Seribu Karamah Dengan Istiqamah Itu Otomatis Orang Akan Dikir Yang Ribuan Akan Duduk Dikir Banyak Yang Banyak Disitulah Terciptanya Duduk Dengan Tekun Itu Disitu Sehingga Akan Membentuk Karakter Pribadi Yang Luhur Karena Kita Mengedepankan Adab Daripada Ilmu Ini Dengan Adanya Penjelasan Seperti ini Mungkin Kayaknya Kedepannya Makin Banyak Dukun Dukun Kita 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 Tidak Boleh Menjudge Paranormal Dukun Dukun Yang Lain Itu Merupakan Urusan Mereka Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Di ajaran Kami Tidak Boleh Membenci Kepada Orang Lain Menyalahkan Pun Tidak Boleh Apalagi Membenci Dan Mesti Mencintai Menyayangi Kepada Orang Yang Membenci Jadi Jangan Menyalahkan Orang Lain Tidak Boleh Menyalahkan Ajaran Orang Lain Ajaran Mereka 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 Mempunyai Tanggung Jawab Dengan Apa Yang Diamalkannya Kita Juga Mempunyai Tanggung Jawab Dengan Apa Yang Kita Ajarkan Dan Kita Tidak Boleh Menjudge Ajaran Itu Salah Ataupun Hal-hal Yang Menyerepet Kepada Kepada Orang Lain Itu Dikit Dikit Syirik Dikit Dikit Bidah Kita Tidak Boleh Tidak Boleh Karena Mungkin Mereka Juga Punya Gurunya Atau Ya Emang Biarlah Itu Urusan Mereka Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita Juga Orang Yang Belajar Ingin Bersih Bukan Orang Bersih Makan Tidak Boleh Menyalahkan Orang Lain Itu Karena Dalam Diri Kita Banyak Salah Kita Tidak Mungkin Tahu Kebenaran Kalau Tidak Tahu Orang Yang Salah Luar Biasa Dari Awal Sampai Saat Ini Saya Makin Penasaran Aja Yang Disebut Guru Mursi Ataupun Yang Tadi Dibawa Ke Ahlinya Ataupun Yang Punya Kewenangan Punya Otoritas Pertanyaan Saya Siapakah Beliau Sehingga Kita Tadpak Ini Sangat Luar Biasa Berani Membuat Satu Paguyuban Paduka Paguyuban Dukun Karawang Sekali Lagi Mohon Maaf Kepada Para Pengamal Torikoh Lainnya Torikoh Itu Adalah Jalan Atau Metode Banyak Sekali Torikoh Al-Mutabaroh An-Nahdiliya Atau Disebut Dengan Jatman Itu Merupakan Wadah Atau Yang Merganisir Torikoh Torikoh Yang Ada Di Indonesia Jatman Itu Di Bawah Naungan Nahdlatul Ulama Torikoh Banyak Di Antaranya Ada Torikoh Khodiriyah Torikoh Khodiriyah Naksabandiyah Sajiliyah Kholidiyah Satariyah Dan Lain-lain Banyak Ada Sekitar 41 Torikoh Yang Mutabar Mutabar Itu Yang Lurus Yang Tersambung Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi wassalam Udah Berapa Banyak Kalau Dilihat Sekarang Mungkin Sedikit Sekitar 2000 Lebih Terima kasih Kijampang Manggung Dengan Tidak Mendiskreditkan Atau Menyinggung Perasaan Para Praktisi Praktisi Produkunan Ini Merupakan Salah satu Metode Saya Pribadi Untuk Mengajak Klien Dibawa Dibawa Kemudian Dibersihkan Kolbunya Oleh Seorang Syekh Mursi Melalui Tahle Kintikir Tadi Apa Hal-hal Yang Karat Karat Atau Kotor Kotor Yang Ada Dalam Hatinya Melalui Tahle Kintikir Ini Maka Gugur Dosa Dosa Besarnya Wainzana Wainzara 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 Maling Merampok Dengan Diberikan Syekh Mursi Kalau Syekh Mursi Saya Pribadi Syekh Mursi Yang Ada Di Pesanan Sinan Asa Yaitu Hadratu Syekh Muhammad Adul Gaw Syekh Masul Merupakan Syekh Mursi Dari Torikoh Kediriyah Naksabandiyah Syekh Mursi Sebelumnya Yaitu Syekh Ahmad Syekh Ibu Wafat Jum'arifin Yaitu Atau Dikenal Dengan Panger Allah Mubarak Bin Nur Muhammad Atau Dikenal Dengan Abbas Sekuh Mengapa Itu Merupakan Hak Orang Tersebut Ketika Berada Di Alam Ruh Mereka Berkumpul Di Alam Ruh Kemudian Allah Bertanya Kepada Mereka Kalau Menurut Bahasa Indonesia Sesungguhnya Aku Ini Tuhan Kau Semua Tuhan Kalian Semua Kemudian Para Ruh Itu Menjawab Kami Bersaksi Ya Rob Ya Tuhan Tidak Tuhan Selain Kau Artinya La Ilaha Ilallah Tidak Tuhan Selain Allah Ketika Ruh Itu Dikembalikan Diturunkan Ke Alam Alam Fana Kemudian Ditiupkan Kepada Rahim Ibunya Masing-masing Misalkan Ditiupkan Ibunya Seorang Nasroni Terus Ada lagi Ibunya Seorang Muslimah Terus Ibunya Lagi Seorang Yahudi Ya Ketika Lahir Misalkan Yang Muslim Jadi Anak Yang Muslim Tapi Dengan Perilaku Hidup Ketika Remaja Besar Sampai Mungkin Menjelang Tua Penuh Dengan Noda-noda Atau Isilahnya Pengalaman-pengalaman Atau Maksiat-maksiat Yang Dilakukannya Karena Tidak Mungkin Seseorang Tidak Mempunyai Dosa Pasti Seseorang Itu Hilap Bisa Dengan Dosa-dosanya Itu Kemudian Orang Itu Harus Suci Kembali Karena Akan Kembali Kepada Allah Maka Harus Disucikan Dulu Dengan Apa Dengan Telkin Zikir Tadi Yang Diberikan Otoritasnya Oleh Syekh Mursid Adapun Syekh Mursid Mempunyai Para wakil-wakilnya Diantara Yang Memberikan Telkin Untuk Memperingan Misalkan Kalau Orang Itu Uzur Kalau Orang Itu Mempunyai Biaya Untuk Pergi Kepada Syekh Mursid Ada Di Tempat-tempat Terdekat Di Setiap Kabupaten Setiap Provinsi Ada Juga Yang Di Bancang Negara Apabila Ingin Bertemu Dengan Syekh Mursid Langsung Pak Kersah Abah Awas Atau Syekh Muhammad Abdul Daos Demikian Acara Ngobras Ngobrol Santai Masih Di Channel Penjuga Awang Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Juga Tombol Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Acara Acara Ngobras Ngobrol Santai Bersama Saya Kibam Masadewa Saya Akhiri Usikum Nafsi Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Rasul Haram 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 Fes Dari 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 Terima kasih.